Hai guys, jumpa lagi di Geisha Gaming Indonesia dan kali ini kita mau ngebahas tentang survivor terbaru yang akan datang yaitu Antiquarian Nah, karena ada yang request, maka aku bikinin versi Indonesianya untuk penjelasan skill tentang si karakter baru ini dan juga background story dari si karakter ini namanya Chi, si karakter ini Nah, pertama-tama kalian lihat ya betapa dia seperti atlet husu ya yang luar biasa sekali, bahkan memang ada atlet husu asli jadi mereka bikin video campaign khusus dengan atlet husu yang juara dari China Pertama-tama kalian harus tahu betapa menyakitkan jadi hunter kalau ketemu dia karena bisa digebukin kayak gitu, pentacle juga bisa dihancurin bisa mukul kiri-kanan kayak tadi terus lurus ke depan jadi kalau misalnya di belakangnya ada apa gitu bisa kena stun dia juga bisa lompat kayak akrobat gitu ya, lompatin jendela tuh, lihat deh hasturnya ke dorong gitu terus langsung ke stun perih, perih banget guys Nah, terus apalagi dia punya blood trail tadi juga katanya lebih cepet ya sama dia kalau ngestun juga bisa lebih lama dikit jadi mirip kayak cowboy paling kekurangan dia cuma kayak debuff healing sedikit tapi ya lihat aja tuh, gila lu tentacle dihancurin kayak gitu lompat kayak gitu main dorong-dorong aja gitu kan itu bener-bener gila sih guys kalau misalnya kalian lihat ya, maksudnya banyak ini menjadi pro dan kontra sih yang terjadi ya karena tuh dari sisi survivor itu sudah banyak karakter yang kuat belum lagi cypress yang sangat luar biasa cepetnya semakin kalian tinggi ranknya, rank tiernya ditambah tiba-tiba ada karakter ini yang bisa dibilang kayak kombinasi kombinasi berbagai karakter survivor yang kuat ini bisa aku bilang ini mirip kayak campuran forward batar, batar, explorer, terus si cowboy sama si akrobat dari sisi bisa ngestun sama ngedorong hunter itu berarti mirip sama forward dan mirip sama si batar cuman katanya sih ini akan lebih mudah karena kita tahu kalau main forward butuh latihan yang lumayan lama ya karena dibandingkan memakai skillnya dia terus untuk loncatannya tentu mirip kayak akrobat ya mirip kayak akrobat punya lompatan yang bisa langsung lompatin apa namanya itu jendela terus ngilangin jejak darah lebih cepet itu adalah kemampuan explorer terus sama ini nih ketika ngepaletin atau ngestun palet si hunter bisa lebih lama itu adalah kemampuan cowboy jadi bener-bener kombinasi banget semua entah kenapa dibikin karakternya super sangat OP entah kenapa ya karena seperti yang kamu bahkan bisa lihat ya di sini di preview gameplaynya aja ya kan ya dengan mudahnya biarpun misalkan hasturnya itu bawa detention dia tetap aja ke dorong nggak jadi dimukul satupun survivor gitu kan ya tentakelnya dibersihin dia nya dipukul ya kan ya mundur ke belakang gitu loh jadi kalau misalkan kita ngomong kira-kira siapa yang bisa nge-counter dia tentunya salah satunya yang pasti banget adalah si polun atau breaking wheels karena tetep itu tetep STR meta ya kan ya biar bagaimanapun mau ketemu stunner berapa banyak polun yang jago itu bisa memusnahkan survivor-surviver yang ada karena dia tentunya juga anti stun ya anti stun, anti dipukul, anti di curse lah ya anti di sudut-sudut bola ayakannya dalam kondisi dia dalam will mode terus juga ada curse dari ininya dia karena apa namanya itu spike nya dia bisa pakai curse juga kalau misalnya kalian udah unlock presence nya lebih so polun pastinya bisa Nayat juga kayaknya sih bisa ya untuk nge-counter dia kamu harus pinter bikin water trap yang gede banget terus pakai bloody queen juga bisa layak dari jauh kayaknya sih untuk apa nah pakai mirror hit kecuali mirror hit bisa dipukul lagi sama dia hahaha gak tahu juga sih belum tahu belum-belum-belum keluar di tes server juga jadi belum dites nih oke habis ini kita akan ngebahas sedikit tentang background story dari anti-Korean nah anti-Korean ini datang dari keluarga yang memiliki prinsip hidup kalau kita ini harus tetap tenang dalam kondisi apapun seperti bambu-bambu muda yang pada waktu musim salju tetap tenang ya kan ya cuman si anti-Korean ini si Chi ini ya kan ya nanya ke papanya gimana kalau misalkan nih misalkan nih ya kan ya yang yang punya kekuatan itu akan mencari kelemahan kita atau yang jahat itu mencari kelemahan kita apa untungnya kalau misalkan yang jahat itu tidak dihukum gitu kan ya jadi mohon maaf nih ngomong sama bokap gitu kan ya mohon maaf nih kayaknya dia harus melawan prinsip keluarga lah ya intinya gitu lah ya jadi dia gak akan tetap tenang ataupun diam tapi dia balik nyerang gitu kalau misalkan kayak dia ataupun keluarganya mungkin ada yang nyerang gitu ya dari berbagai macam lah ya intinya sih kayak gitu ya dari interpretasi gambarnya sendiri sampai dia bertanya-tanya apakah aku ini membawa suatu kemalangan buat keluarga aku Chi dipanggil nama dia kan Chi ya enggak kayaknya aku gak harusnya ngumpet deh untuk keluarga ku Shou Family untuk mengembalikan nama baik dan juga menyelamatkan dia dianya tuh belum tahu apa ya hidup ini adalah suatu perjuangan penuh dengan segala hal yang tidak pasti dan harus dengan ketekunan pastinya pilihanku satu-satunya adalah untuk terus maju ke depan dan terus menjelajahi apa yang belum diketahui Shou Family memang harus selalu bersikap seperti bambu ketika musim salju yang mana tetap tenang ketika ada hal yang belum pasti dan juga ketika mengalami kesulitan nah itu suratnya kamu lihat ya dia pegang itu surat undangan kemener loh ya kira-kira sih kayak gitu kayaknya ya mohon maaf nih kalau misalkan ada terjemahan yang mungkin kurang tepat banget ya kan aku udah coba menginterpretasikan ya kan ya juga kalau misalkan kita lihat disini ya disini sebenarnya ada seekor naga ya kan ya entah kenapa ini mengingatkan aku banget sama Shenlong itu dewa naga dewa naganya di Dragon Ball ya kan ya ketika kalian mau make a wish dari bola-bola Dragon Ball gitu itu tuh Shenlong tuh dewanya naga lah gitu intinya jadi belum tahu juga sebenarnya sih kayak background story itu apakah naga itu hanya sebagai simbol ya kan ya simbol suatu kekuatan yang sangat kuat yang dia menurut dia itu kekuatan yang sebenarnya nggak baik ya kan ya mungkin jahat ya kan ya atau mungkin itu hanya hanya suatu simbolisasi atau beneran dia lawan naga nggak tahu juga cuman kayaknya menurut aku simbolisasi sih tapi kalau beneran dia lawan naga sih ya nggak heran sih kalau misalkan dia sakti banget berantemnya dia berantemnya sakti banget tanjir cuman ya kayak gitu sih guys ya who knows lah gitu ceritanya kayak gitu cuman yang pasti itu sangat mengingatkan aku banget sih si naga itu sama si Shenlongnya gitu gitu oke so itu dia tadi ceritanya dan juga penjelasan skillnya gimana menurut kalian nih coba tinggalin komen di bawah aku yakin banget yang pemain survivor udah excited banget yang pemain hunter udah lemes ngeliatnya itu dia guys sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya bye bye bye